Kembali di kompasian saudara, pendiri maskapai Susi Air, Susi Pujastuti akhirnya buka suara soal penyanderaan pilot Philip Mertens. Susi berharap kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya membebaskan Philips yang disandra lebih dari 3 pekan tanpa syarat. Presiden Direktur PT. ASI Pujastuti Aviation, Susi Pujastuti akhirnya bicara soal penyanderaan pilot Philip Mertens. Rabu, Susi Air menggelar konferensi pers soal upaya pembebasan dan penyelamatan pilot warga negara Selandia baru itu. Susi berharap pilot Philip Mertens dibebaskan tanpa syarat. Susi juga meminta maaf kepada warga Papua karena kini 70 persen penerbangan porter Susi Air terpaksa berhenti yang juga berdampak pada terganggunya distribusi logistik dan penerbangan untuk sebagian wilayah Papua. Kita mulai ya. 40 flight berarti sudah lebih dari 20-25 flight terhenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan. Susi juga membantah pilot Philip tergabung atau mendukung kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Susi mengklaim Philip merupakan salah satu pilot terbaik yang dimiliki Susi Air. Apa katanya itu sangat tidak benar yang mengatakan bahwa mungkin Philip Mertens bersama dengan OPM atau apa tidak ada. Karena dia adalah seorang bapak rumah tangga, saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya. Philip ya kerja sama saya dari tahun hampir 10 tahun kan bekerja. Pemerintah hingga kini masih memprioritaskan upaya persuasi dalam pembebasan dan penyelamatan pilot Susi Air. Kita sedang melakukan persuasi untuk bisa menyelamatkan Sandra. Keselamatan Sandra adalah prioritas. Oleh sebab itu persuasi pendekatannya. Tapi kami tidak menutup opsi lain. Tiga pekan sudah, pilot Susi Air Philip Mertens disandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Tak hanya menyandra pilot, KKB juga membakar pesawat Pilatus Porter Susi Air 7 Februari 2023 dan menyandra lima penumpang pesawat. Tim Liputan, Kompas TV